Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia varas Oh iya teman-teman, sebelum menonton, seperti biasa ya Kalian jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya Terima kasih Uh, kakak iyo, jelin bocen jelibocen Ayo kita main kakak iyo Iya si Lin, kak Mio juga bosen nih Tapi kalau main, main apa si Lin? Uh, apa aja deh, ayo kita main berbi-berbian Wah, Mio gak mau ah si Lin kalau main berbi Soalnya kak Mio lagi gak pengen Kak Uta, Miping, sebelum kita main apa yuk Mio, Mio, ayo kita ajak kok aseng aja Iya betul, ayo kita ajak kok aseng aja Wah, Miping, bener banget Hari ini kan kok aseng lagi libur Gimana kak Uta, kak Uta mau gak main sama kok aseng? Uh, gimana ya Mio, yaudah deh gak apa-apa Emangnya kok aseng biasanya main apa Mio? Wah, kalau itu juga Mio gak tahu kak Uta Kita coba aja samberin kok aseng Barangkali aja kok asengnya mau main bareng kita Asik-asik, hore, asik-asik, hore Uh, kakak Iyo, ayo kita lempat-lempat dulu Silin mau lempat-lempat Iya, Silin, kita lewat sebelah sini aja yuk, kak Uta Kita lewat sini ya kak, ke rumah kok asengnya Ah, ngapain Mio? Susah sekali lewat situ kak, di depan ada jalan Ngapain malah lewat sini yang susah? Biarin kak, biar adarin tangannya Ayo, Silin, kamu kak Mio gendong aja Soalnya kan kamu masih baik Uh, acik-acik Terima kasih kakak Iyo Iya, sama-sama Loh, Miping, Zublo, kenapa kalian malah lari? Kenapa gak lompat aja kayak Mio? Aku gak mau Mio Iya, betul Itu susah sekali Itu susah sekali Wah, kalian ini yaudah deh gak apa-apa Sekarang kita samberin kok aseng yuk Kira-kira kok aseng lagi ngapain tuh? Kok aseng? Kok aseng lagi ngapain nih sama Kitty? Hayya, Mio lah Mio Owe sedang melatih Kitty lah Soalnya si Kitty ini mau owe jadikan budak sirkus lah Oh, gitu rupanya Kok aseng, kok aseng main bareng kita yuk Soalnya kita lagi bosen nih Gak ada mainan Hayya, Mio lah Mio Owe juga bosan Tapi memangnya kita mau main apalah Mio Kalau soal itu Mio juga gak tau kok aseng Makanya Mio nyamperin kok aseng Kita main apa aja deh kok aseng Hayya, ntar owe fikir dululah Sepertinya ada mainan owe waktu kecil lah Mio Gimana kalau kita main mengumpulkan semua benda lah Hah, mengumpulkan semua benda Gimana caranya kok aseng? Kasih tau Mio ya Soalnya Mio belum pernah main kayak gitu Hayya, oke lah Mio Sekarang biar owe bikin dulu Nanti owe jelaskan permainannya Oke kok aseng Siap, siap, siap Hayya, Yuta dan Mio lah Sekarang owe sudah siap nih Semuanya udah owe selesain Nanti kalian semua bagi dua tim lah Jadi warna bilu dan juga tim warna pink Nanti tim bilu, tim Yuta lah Nanti tim pink, tim Mio lah Pokoknya kalian semua harus berbagi Jadi dua tim Kalian harus mengumpulkan benda yang berwarna emas Di seluruh kota sakula lah Nanti yang menang kalian lumahnya bakal owe renovasi Wah ada hadiahnya nih temen-temen Asik asik Yaudah kalau gitu Miping sama baby Selin bareng Mio berarti kalian ya Oh iya kakak Iyo Ajik ajik Bareng kakak Iyo Iya Selin Tapi kita harus menang ya Selin Biar rumah kami Mio direnovasi sama kok aseng Asik asik Hore Aku juga mau Mio Aku juga mau Iya Miping iya Nah Miping Selin Sekarang kalian ikut Mio ya Kita cari benda warna emas yang ada di kota sakura Huh kakak Iyo kita cari apa dulu ya Apa aja deh Selin Pokoknya kita cari dulu Nanti begitu kita lihat Kita ambil dan kita satuin di deket rumahnya kok aseng Mio Mio Biasanya di depan kafe ada mobil Iya betul ada mobil Iya bener banget Miping Tapi mobil ini bukan warna emas Berarti kita harus cari yang lain ya Nah Zublu Sepertinya si Mio sudah pergi Sekarang giliran kita Kita gak usah jauh-jauh ya Aku tau nih Dimana kita harus cari benda yang berwarna emas Ya itu ada di kamarnya kak Sakura Si Mio pasti lupa Kalau kak Sakura punya tas yang warnanya emas Wah ini asik sekali Kita gak perlu jauh-jauh nih Buat cari benda yang berwarna emas Nah guys kalian punya gak benda yang berwarna emas Coba kalian komen di bawah ya Itu Yuta Itu dia Iya Zublu Ini dia tasnya Kita bawa ya Tas ini berwarna emas Dengan begini kita sudah berhasil mengumpulkan satu benda yang berwarna emas Yeay Akhirnya Sekarang kita pasti menang Zublu Belum Yuta Ini masih lama Ini masih lama Iya sih masih lama Tapi tetap aja Kita pasti menang Lihat itu Si Mio belum dateng Belum dateng Asik-asik Hore Asik-asik Hore Nah sekarang kita taro tas dulu disini ya Soalnya disini kan bagian kita Ya Yuta Ya Yuta Ayo Zublu kita cari benda yang berwarna emas di kota Sakura Aku bingung nih kamu ada ide gak Gimana ya gimana ya Wah itu dia itu dia Disana ada mobil yang berwarna emas Ayo cepat 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 Wah kita akhirnya pakai kekuatan penuh kita nih Ini tapi sampingnya warna kuning nih Zublu Kalau depannya warna emas gimana dong kita bawa jangan Bawa aja Yuta Bawa aja Asik-asik Hore Nah Miping Selin Lihat deh Disana ada mobil berwarna emas Kita bawa yuk mobilnya Oh iya kakak iyo Selin juga mau naik ya Mau naik Iya Selin Pokoknya kita bertiga harus naik ya semuanya Mio Mio Aku naik di dalam aja Iya betul Aku mau naik di dalam aja Loh ini mobilnya bisa tembus ternyata Miping Wah keren banget Keren banget Tapi biarin aja deh Yang penting kita kumpulin benda berwarna emas Oh kakak iyo Itu ada mobil catul lagi berwarna emas di sana Oh iya juga ya Selin Yaudah deh Selin Kamu tunggu disini dulu gak apa-apa Selin Nanti kak Mio sama kak Miping dateng lagi buat nyebut kamu Tapi Selin mau ikut Mau ikut Tapi kalau gitu nanti gak ada yang bisa bawa mobilnya Selin Kamu tunggu disini aja ya Selin Ayo Miping kamu ikut aku Iya Mio Ayo cepat Mio Ayo cepat Asik-asik Hore Asik-asik Hore Oh kakak iyo Selin ditinggal Gak apa-apa ya Selin Kami sama kak Miping sebentar doang kok Nah Miping kita udah berhasil mengumpulkan satu benda berwarna emas nih Mudah-mudahan aja kita menang ya Miping Iya Mio kita pasti menang Lihat itu Yuta belum dapat apa-apa Iya betul Yuta belum dapat apa-apa Nah Zublu sekarang kita bawa mobil ini Kita pinjam dulu aja Soalnya disini gak ada lagi yang berwarna emas Ada Yuta Lihat itu Di depan sana ada mobil berwarna emas Wah bagus sekali Bagus sekali Tapi kita simpan dulu ini ya Soalnya kamu kan gak bisa bawa mobil Zublu Iya Yuta Tenang saja Tenang saja Nah sekarang kita simpan dulu disini ya Zublu Itu artinya kita sudah dapat dua benda yang berwarna emas Wah si Mio juga udah dapet mobil satu nih Eh itu si Selin kenapa lari sendirian Zublu ayo cepat Zublu Si Selin sudah datang Kayaknya dia juga bawa mobil deh Nah sekarang kita ambil dulu yang dekat-dekat sini aja Disini juga kan ada mobil yang berwarna emas Zublu cepat Zublu Ya Yuta tunggu aku Asik-asik Hore Asik-asik Hore Kamu jangan asik-asik Hore terus Zublu Kita simpan nih mobilnya Kamu juga bantu cari dong Nah sekarang kita taruh di sebelah sini aja Biar si Mio gak liat Dia biar ngiranya Kalau kita masih dapat satu mobil aja Loh si Lin Kenapa kamu malah kesini Oh gak gak iya Celin baca sendirian Celin udah mau sendirian Waduh kamu ini Yaudah deh Mimpin Ayo Mimpin cepat keluar Kita harus segera mengambil mobil yang tadi Sebelum Kak Uta datang duluan nih Iya Mio Tunggu aku Mio Tunggu aku Aku tertinggal Aku tertinggal Nah untung aja mobilnya masih disini Kalau ketahuan Kak Uta duluan bisa gawat Nanti bisa-bisa diambil sama Kak Uta sama Zublu Iya Mio Ayo ngebut Ayo ngebut Iya 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 Nah kita turunin disini ya mobilnya Kita parkirin disini Nah sekarang Mio mau ngambil mobil sama motornya Kak Asing tuh Mobil sama motornya Kak Asing kan abis diganti warnanya jadi warna emas Asik Asik Hore Kok Asing Kok Asing Kita pinjam mobilnya Kita pinjam mobilnya Haya Mio lah Mio Kenapa mobil OE juga dibawa lah Aduh gawat ini gawat Hei gak apa-apa ya Kak Asing Sebentar ruang kok Nanti juga kita balikin lagi Nah Miping Bibi Celine Kita beruntung banget ya Soalnya kita gak harus jauh-jauh Buat nyari benda berwarna emas Iya Mio Disana ada motornya Kak Asing juga Ayo kita ambil Ayo kita ambil Asik Asik Hore Asik Asik Hore Pasti Kak Utas sama Sublu gak bakal liat ya Miping Oh Kakak Iyuk Celine juga mau naik Mau naik Wah Selin Kan cuma sebentar doang Gak apa-apa ya Selin Kamu lari aja Oh Kakak Iyuk Celine ditinggal lagi Ditinggal lagi Gak apa-apa Selin Nanti abis ini kita jalan-jalan Kita beli es krim Mio Aku juga mau es krim Aku juga mau es krim Sublu Cepat Sublu Disana ada manusia silver Wah Pasti kalau ada manusia silver Ada juga manusia emas Nah sekarang coba kita tanya Paman manusia silver Paman manusia silver Bisa dicat jadi warna emas gak Aku gak punya Aku gak punya cat warna emas Wah dia gak punya Yuta Lihat itu Ada manusia emas juga Ada manusia emas juga Wah ternyata benar Paman manusia emas Ikut yuk bareng aku Nanti kalau ikut bareng aku Kamu aku kasih uang deh Beneran ya Beneran Aku mau uang dong Aku mau uang Iya Paman Beneran Nah sekarang Nanti Paman tunggu disana ya Kita tunggu aja Nanti pokoknya aku lagi main Paman Mengumpulkan seluruh benda Yang berwarna emas Nah Paman Kalau permainannya udah selesai Nanti Paman aku kasih uang ya Pokoknya Paman jangan kemana-mana Biar aku menang Sublu Ayo Sublu Kita cari benda yang lain Aku tau nih Dimana harus cari benda yang lain Yang berwarna emas Nah disini dia tempatnya Sublu Biasanya disini ada benda-benda Yang berwarna emas Wah Oh ini dia Ini dia Ini apel berwarna emas Wah Kita beruntung sekali guys Nah sekarang kita cari lagi ya Kalian nanti kalau liat benda yang berwarna emas Kalian kasih tau Yuta ya Oh itu Itu apa bulat-bulat Apa ini Ini semangka atau bola ya Tapi warnanya emas Waduh Kita harus beli nih Kita harus beli Sepertinya kalau kita bisa mengumpulkan dua benda ini Kita bakal menang nih Mbak Mami Kita mau beli benda yang berwarna emas itu Harganya berapa Mbak Mami Wah kalau itu mah gratis Yuta Itu kan hadiah Kalau kamu mau silahkan aja Tapi kamu harus push up dulu seratus kali Hah? Harus push up dulu? Waduh Sublu Kamu juga harus push up ya Sublu Temenin aku Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Sembilan, sembilan Seratus Aduh aku capek sekali Mbak Mami Udah seratus nih Udah seratus Wah kalian hebat sekali Yaudah Yuta, Sublu Sekarang apal sama-sama emasnya Boleh deh kalian ambil Asik yeay Sublu ayo Sublu Kita ambil emasnya Nah ini dia Sublu kamu ngapain Malah push up-push up terus Sekarang kita udahan push upnya Kita ambil nih Semangka ini Biar aku masukkan ke dalam kantong deh Soalnya aku gak bawa tas nih Nah Sublu kamu yang bawa aja deh Ini apalnya Nanti aku ambil disana Kalau aku Nah ini dia Yuta bawa semangkanya Biar Yuta masukin ke dalam baju sini Biar kayak lagi orang hamil Siapa juga yang mau hamil Nah Sublu sekarang Semangkanya udah Yuta masukin deh Sekarang kita taro yuk kesana Ya Yuta Ayo kita taro Ayo kita taro Asik asik Hore Asik asik Hore Wah Sublu Lihat itu Si Mio sudah mengumpulkan banyak sekali mobil Waduh Waktunya tinggal berapa menit ya Aku udah capek banget nih Kita harus istirahat dulu Dari tadi push up terus Nah sekarang Kita sudah mengumpulkan Satu manusia emas Tas emas Semangka emas Sama apel emas Disini sekarang kita sudah mengumpulkan Tujuh benda berwarna emas Kita istirahat aja dulu yuk Zublu Aku capek banget nih Ya Yuta Ayo kita istirahat dulu Ayo kita istirahat dulu Iya iya Kok aseng Waktunya tinggal berapa menit lagi Kok aseng Dari tadi nih Masa belum selesai Selesai Hanya Yuta Waktunya tinggal satu menit lagi Cepat cepat Kalau kamu mau menang Kamu harus mengumpulkan Banyak benda berwarna emas Wah Zublu Tinggal satu menit lagi nih Kita istirahat dulu disini yuk Kita tidur-tiduran Iya Yuta Asik asik Hore Aku juga kecapekan Iya betul Aku juga kecapekan Aku mau tidur Mau tidur Asik asik Hore Nah Miping Bibi Selin Kita sudah memperhasil nih Mengumpulkan benda-benda emas Yang ada di kota Sakura Tapi lihat deh Itu Kak Uta sama Zublu Kenapa udah tidur-tiduran ya Atau jangan-jangan Waktunya udah selesai lagi Kita hitung dulu yuk Punya kita ada berapa nih Wah ternyata punya kita Semuanya ada Enam Miping Semoga aja kita yang menang ya Loh Kak Uta Kak Uta ngapain malah tiduran Emang Kak Uta udah berhasil Mengumpulkan banyak apa Benar Zublu Benar Zublu Kenapa kamu juga tidur-tiduran Kenapa kamu juga tidur-tiduran Eh Mio Tadi kata koaseng Waktunya tinggal satu menit lagi Jadi kakak istirahat aja Soalnya kakak capek sekali Dari tadi push up terus Iya kan Zublu Ya Yuta Benar sekali Kita capek Kita capek Wah emang kalian abis ngapain aja Kenapa harus push up Bukannya kalian baru mengumpulkan dua Kan benda warna emasnya Hanya Waktu sudah habis lah Waktu sudah habis Kalian semua sudah selesai Mengumpulkan benda itu Nanti siapa yang menang Lumah kalian bakal O-Lenovasi Yeay Nah sekarang biar kita hitung dulu nih Sekarang Mio dulu Mio dapat berapa lah Ini Satu Dua Hanya Tiga Empat Lima Enam Hanya Mio lah Mio Kamu sudah dapat Enam buah Benda berwarna emas lah Sekarang giliran Yuta Kita cek Yuta kamu dapat berapa Yuta Iya kok aseng Kalau Yuta dapat tujuh kok aseng Lihat itu ada banyak sekali kan Dapat tujuh Yuta pasti menang Wah emang iya Kak Uta Mio lihat Kak Uta baru dapat dua Hanya Sudahlah Sudah Sudah Biar away hitung dulu Ini dua Tiga Baru tiga Yuta Di belakang kok aseng Di belakang Hanya Ini dia Empat Lima Enam Tujuh Hanya Ternyata Yuta berhasil mengumpulkan Tujuh benda berwarna emas lah Dengan begini Yuta pemenangnya Wah kok aseng Benerannya kok aseng Yuta pasti menang Yee Akhirnya Asik asik Hore Kita menang Yuta Kita menang Iya Zulu Kita menang Nah teman-teman semuanya Sekarang Yuta menang nih Berarti rumah Yuta Bakal direnovasi sama kok aseng Yee Asik 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 Tapi Mio Tenang aja Mio Kamu juga kan adiknya kakak Berarti rumahnya kakak Itu rumahnya kamu Mio Tenang aja Berarti rumah kita berdua Bakal direnovasi Wah Iya juga ya Kak Uta Mio malah gak inget Kalau ternyata kan rumah kita barengan Hanya Teman-teman semuanya Permainan sudah selesai Tadi yang menang adalah Yuta lah Yuta berhasil mengumpulkan Tujuh benda berwarna emas Tapi Oe juga lupa Kalau Yuta dan Mio itu Ternyata adik kakak Jadi rumah mereka Sudah Oe renovasi semuanya Nah siapa yang penasaran Dengan rumah Yuta dan Mio Yang baru nih teman-teman Hanya Yuta lah Yuta Mio lah Mio Rumah kalian sudah berhasil Oe renovasi lah Oh semuanya udah selesai ya kok aseng Yaudah deh Kalau gitu Sekarang Mio mau liat rumahnya Ya kok aseng Tapi kok aseng Ngomong-ngomong Renovasi rumahnya kenapa cepet banget Jangan-jangan Kok aseng pake ilmu sulap ya Hanya Mio lah Mio Oe ini pandai sekali Kalau renovasi rumah Kalau rumah kamu ini Gampang lah gampang Jadi oe bisa Kalau jahenya cepet kali Cepet kali Tapi bentar dulu deh kok aseng Kenapa rumah Mio Jadi begini kok aseng Jadi gak keliatan Hanya kita hitung Sampai tiga lah Mio Satu Dua Tiga Wah Kak Uta Sekarang kamu liat lah Mio Iya iya Bener banget kok aseng Wah bagus banget rumahnya nih Kakak Iyo Jelin mau Jelin mau Wah Jelin Kamu juga mau rumah kayak gini Nanti kalau begitu Kamu minta aja tuh sama kok aseng Hanya Mana bisa lah Mio Oe sudah kehabisan Modalah Renovasi ini Semuanya pake emas Mio Iya iya Makasih banyak ya kok aseng Mio suka banget deh Sama rumahnya Oh kakak Iyo Jelin juga-juga banget Jaman rumahnya Jegalah kakak Iyo Jadi orang kaya Liat itu Jemuannya celba uang Jaman celba emas Iya dong Selin Nanti Kak Sakura Kalau pulang pasti seneng banget nih Kak Uta Soalnya sekarang rumahnya jadi bagus banget Iya Mio Kakak juga penasaran nih Bagian atasnya seperti apa ya Bahkan disini Pohonnya juga emas Wah bagus sekali Sekarang kita punya pohon Bergambar emas Mio Iya Kak Uta Iya Nah temen-temen semuanya Kalian penasaran juga gak nih Sama rumah baru Mio Sama Kak Uta Yang berwarna emas ini Tuh liat Bagus banget kan sekarang Kira-kira kalian lebih suka Rumah Mio yang dulu Apa yang sekarang Nanti kalian komen di bawah ya Wah kok asing Bener-bener orang yang baik nih Dia mau merenovasi rumah Mio Jadi sebagus ini Oh Mio seneng banget Mio seneng banget Rasanya Mio udah gak sabar nih temen-temen Buat masuk ke rumah baru Mio Kalian juga ikut masuk ya Nanti bareng Mio dan juga yang lainnya Nah temen-temen semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Seperti biasa Kalian jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax